Hai guys, hari ini kita mau unboxing dan review untuk alat cipurnya Xiaomi, namanya Enchant Sub 3S. Menariknya di kotak ini, tidak ada tulisan atau logo Xiaomi, hanya ada Enchant. Berarti ini Xiaomi kerjasama dengan merek Enchant. Cuman ada tulisan Sub. Kalau kita lihat Sub di sini, bukan pada pipi ya? Mari kita langsung buka aja. Oh, di dalam kotak ternyata ada dalam kotaknya lagi. Kenapa sudah terbuka ini ya? Karena di cek dulu kali ya barangnya ya? Kita lihat di kotaknya masih bahasa Sainis. Masih tidak ada tulisan kata Xiaomi-nya juga, seperti di depan. Kosong juga. Kita langsung buka aja. Nah, mari kita lihat. Di sini ada kabel, ini buat nge-charge. Ini Binyak buat ngolesin. Ini manualnya, manualnya ya seperti biasa. Kita masih, yaaah, tidak ada bahasa Inggrisnya. Ini ada adapter kekepangannya. Kita di sini dapat satu saja. Wah, di dalam masih ada nih. Buat ngebersihin. Dan, ini alatnya, ini alatnya, kita lihat. Sudah ada tulisan Xiaomi-nya, berarti persis merek sendiri, seperti ini. Nah, inilah yang kita dapat. Nah, kita lihat, untuk nyalanya, perut tekan ini. Oh, nyala guys. Ini bisa di-adjust buat... Ini buat kedalaman rambutnya ya. Kedalaman, eh, kependekan rambutnya sampai berapa. Nah, lalu nih, Buat charge-annya agak berbeda. Ini ada tulisan, tidak boleh kena air. Untuk ngebukanya, dorong ke atas. Nah, kalau bukanya langsung gini, guys. Ini bisa dibuka lagi, ya. Nah. Nah, jadi, kalau misalnya mau diolesin, Nah, pakai ini olesin-sini ya. Ngebersihinnya ya, ada juga, lah, ya, kan. Kita lihat, siwi sih ya, lumayan tajam ya. Dan bentuknya, kebetulan, yang saya dapat rapi. Ini, dimasukin lagi. Akhirnya, kita berhasil Memasukin lagi kepalanya. Agak susah, harus ditekan di dalam sini. Ya, kita bisa langsung mulai aja. Dan, satu lagi, guys. Di sini, kita nggak ada kepala buat chargernya. Jadi, ya, harus pakai charger handphone, bisa. Begini, kelengkapan untuk review unboxing-nya, speknya bisa dilihat di atas. Dan menariknya, Ini, katanya passaging. Mari kita coba dulu buat ngecas, ya. Kalau di chargernya, dia lampunya warna merah. Kalau udah, udah hijau, berarti udah penuh, guys. Ngecasannya biasa sekitar 90 menit sampai 2 jam, Untuk penggunaan sekitar 3 jaman, sampai 4 jaman. Ya, kita langsung review. Kita pakai ini, kepala bawahnya. Mari kita lihat. Kita on. Ya, untuk pemotongannya itu harus arahnya seatas, ya. Nggak boleh mundur. Ini seperti yang terlalu pendek, ya. Nah, 8 kali ya. Untuk yang sebelahnya lagi, ya, kita coba untuk adapter yang satu lagi. Sepertinya, ya, agak rapi sih, cuman. Nah, ini ya, kependekan. Kita coba untuk adapter yang satu lagi. Kalau di-lay dari sini, dia sepertinya lebih panjang. Jadi, dipotong rambutnya ya, nggak sependek yang sebelah kiri tadi. Ini langsung pakai. Ini bisa diajas lagi. Kita coba. Paling sekitar 8mm. Kalau kita coba. Ya, cukup rapi, guys. Kita lihat. Ya, cukup rapi kok. Bagaimana dengan sebelah sini, yang ini lebih pendek. Jadi, guys. Untuk kepala yang satu lagi, khusus untuk yang doyan rambutnya, jangan terlalu pendek seperti ini. Yang berarti ini, kalau yang ini, ya, khusus rambut kayak, mungkin ya, pengen botak, atau pendek, pendek banget, ya kan? Ya, jadi ini rekomend juga buat nonton sendiri di rumah. Kalau bisa sih, jangan nonton sendiri ya. Kalau bisa dibantu sama teman. Ya, ini worth it, guys. Nonton harga. Oh, ya, saya lupa. Harganya ini, saya dapat di website Jakarta.no.book sekitar Rp159.00. Sama omkir. Jadinya Rp169.00. Ya, rekomend lah, guys. Terima kasih, guys. Terima kasih.